Kemudian kita tahu ini Sarina salah satu retail space yang paling tua ya di Ibu Kota ya Pak. Seperti apa strateginya untuk bisa bersaing selain tadi pop-up store yang dilakukan? Nah Sarina tentu semua masyarakat paham bahwa inilah departemen store pertama di negeri kita yang modern dan kami bangga untuk bisa mengelola departemen store ini. Dan Alhamdulillah sampai saat ini gedung Sarina khususnya itu okupansinya 94 persen. Artinya sungguh kami berterima kasih kepada para tenan yang ada di Sarina. Mereka tetap percaya kepada Sarina dan kami terus mengupgrade diri memperbaiki gedung Sarina ini selangkah demi selangkah. Dan sekarang mereka juga menyatakan kepuasannya tentang pelayanan yang sudah diberikan. Dan kami berharap tentunya ke depan kami akan mengembangkan areal itu menjadi kawasan bisnis distrik ya. Kita akan bangun tower baru juga insya Allah. Di mana Pak? Di sisi jalan Sunda nanti insya Allah kita akan bangun lagi tower baru Sarina. Berarti yang selama ini sebagai lahan parkir? Lahan parkir, betul. Nanti parkirnya kita buatkan ke underground maupun gedung parkir kita buatkan. Sehingga nanti di halaman itu tidak ada jadi parkir lagi. Kita jadikan area hijau untuk kawasan tengah kota nanti. Berapa Pak investasi yang dikeluarkan untuk tower baru ini? Tower baru, kalau tower baru yang pertama itu kurang lebih 1,1 T. 1,1 Triliun. Jadi ada berapa tower rencananya? Insya Allah 2 tower kita akan buat. 2 tower kita akan buat nanti. Dan ini 1,1 itu kurang lebih sudah termasuk juga kita bangun yang sekarang kita akan upgrade. Kita akan kembalikan mungkin wajahnya ke wajah asli Sarina yang lama yang sangat monumental sebenarnya. Oke, jadi akan ada diperbarui untuk Sarinah yang existing kemudian akan ada pembangunan 2 tower. Satu tower ini 1,1 Triliun. Dananya diperoleh dari mana Pak untuk pembangunan ini? Ini kami dapatkan dari dukungan perbankan nasional tentunya. Oke, dari pinjaman ya Pak ya. Oke, kalau untuk tower yang kedua sudah dipersiapkan juga Pak? Insya Allah. Berapa biaya yang akan dikeluarkan? Kurang lebih hampir sama. Kurang lebih hampir sama. Ini kita akan coba lagi kalkulasi dan juga lagi untuk perizinannya semua lagi diurus. Mudah-mudahan target kami insya Allah di tahun 2022 atau 2023 sudah bisa rampung semuanya. Oke, 2023. Jadi ini tadi Bapak katakan akan dibangun bisnis distrik. Berarti apakah space yang tersedia di tower baru nanti untuk perkantoran atau juga ada untuk komersial? Penggunaannya seperti apa Pak? Mix use ya. Mix use ya. Ada komersial area-nya, betul, ada perkantorannya. Nanti ada MICE-nya juga. Kita akan bangun MICE facilities di lokasi tersebut yang insya Allah akan kita buat standar internasional. Mudah-mudahan minimal bisa menampung 2000 packs untuk di convention-nya. Sehingga ini bisa menjadi ajang atau arena untuk melakukan meeting, convention, exhibition skala internasional di tengah kota. Karena memang saat ini fasilitas MICE di tengah kota kan sangat minim sekali. Dan ini yang akan kami dorong sehingga menjadi portfolio baru nanti bagi Sarina juga untuk bisa mengelola MICE di sekitar kawasan ini. Karena strategis sekali lokasi. Alhamdulillah ini kan Sarina mendapatkan warisan lokasi yang luar biasa. Sangat-sangat sentral sekali di tengah kota Jakarta ini. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan segera. Oh itu dia rencana dari Sarina ya. Kemudian kita berbicara soal proyeksi dan target untuk tahun ini seperti apa Pak untuk Sarina? Kalau untuk tahun ini insya Allah kita karena tahun kemarin tahun yang luar biasa bagi Sarina kami bisa mendouble sementara kinerja tahun kemarin. Tahun ini tentu kita ingin bertumbuh tetap bertumbuh. Insya Allah kita targetkan tahun ini bisa mencapai sales di top line itu 900 miliaran. Dan mudah-mudahan ini bisa kita raih. Berarti tiga kali lipat dari yang biasa ini ya Pak target top line-nya ya. Betul, betul. Bottom line-nya Pak? Bottom line-nya insya Allah tumbuh di atas 25 persen ya. Kita targetkan seperti itu. Mudah-mudahan ini karena kita akan modanya kan moda investasi. Tahun ini sebenarnya moda kami adalah moda investasi. Sehingga tentu akan menggerus di bottom ya. Di bottom karena ini memang operasional ini butuh pembiayaan yang cukup besar. Tantangannya apa saja Pak untuk misalnya mencapai tadi ada target pembangunan dua tower? Ya, ini tantangan pertama memang adalah yang utama adalah sumber daya manusia pasti. Bagaimana sekarang kami tentunya insan sarinah ini siap merubah diri. Karena tentu lingkungan akan berubah otomatis dengan pembangunan tower. Adanya komunitas baru yang masuk ke dalam lingkungan sarinah. Tentu bisnisnya akan bertambah, portofolionya tentu akan membutuhkan kompetensi yang baru dari SDM-SDM sarinah. Ini yang kami juga renewal. Selain yang sudah ada sekarang kami juga memang merekrut melalui BUM-BUMN lain juga. Kita bersama-sama saling memperkuat SDM kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, kalau dari sisi keuangan tidak ada tantangan Pak? Kalau dari sisi keuangan Alhamdulillah ini sinergi BUMN yang terjadi saat ini sungguh banyak membantu kami. Karena sejak lima tahun terakhir ini lah kita bisa lihat bagaimana sinergi BUMN itu menjadi suatu strategi yang sangat luar biasa. Sehingga kami sesama BUMN, badan usaha milik negara ini saling membantu dan kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada semua kolega yang ada di BUMN. Seperti apa Pak sinergi atau kolaborasi yang terjalin antar BUMN untuk mendukung bisnis sarinah? Kami ini adalah salah satu penyedia jasa begitu untuk produk-produk dan penyedia misalnya kami adalah juga penyedia tidak hanya produk jadi adanya fashion misalnya. Kami juga menyediakan kostum seragam uniform untuk karyawan demikian misalnya. Nah bagaimana BUMN yang punya karyawan ribuan itu sebagian kostumnya itu yang spesifik itu dibuat oleh sarinah. Itu salah satu yang kita peroleh dari kolaborasinya. Kemudian kami akan membangun tentu kami kolaborasi dengan BUMN-BUMN karya misalnya untuk bisa membangunkan gedung tower baru sarinah. Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk penanaannya dengan BUMN perbankan. Dengan BUMN perbankan seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Berapa yang disalurkan atau kredit yang diberikan oleh Bank Plat Merah untuk membangun tadi? Dari dana yang dibutuhkan sebenarnya 70-30 sih sebenarnya. Tapi itu kan standby loan ya. Tapi tentu kami kalau memang tenan nanti kita bisa mulai dapat pemasukan awal dari tenan-tenan yang akan menempatin gedung baru itu. Tentu standby loan sih bisa berkurang. Fleksibel aja tapi komposisi maksimumnya 70-30. Kurang lebih seperti itu 30 dari internal, 70-nya kita gunakan dari perbankan. Oke. Dari tenan-tenan untuk tower yang baru ini sudah ada yang menunjukkan ketertarikan? Alhamdulillah sudah mulai masuk. Bahkan ada tenan luar negeri yang ingin bergabung karena melihat lokasi sarinah yang luar biasa itu. Kalau di dalam negeri sudah ada beberapa. Total spacenya berapa Pak berarti yang di tower yang pertama nanti? Perkiraan kemarin perencanaan itu satu tower itu bisa 71.000 meter square. 70.000 meter square itu luas semua gedung itu. Lahan itu karena tapaknya kurang lebih grossnya itu 1.800. Oke. Jadi dari 71.000 square meter ini berapa yang sudah dibuk-buk ini sama tenan? Kalau kemarin kami bisa memenuhi requirement semua sebenarnya ada satu institusi pemerintah itu sebenarnya yang sudah ini ngebuk semua. The whole tower ya Pak ya? The whole tower. Tapi tentu kita lagi berhitung ini mudah-mudahan semuanya bisa terwadahi di dalam gedung itu ke tower pertama maupun nanti di tower kedua. Oke. Pak terakhir closing statement dari Bapak. Terima kasih sekali lagi kepada CNBC yang sudah mengundang kami untuk siang pagi ini bisa sharing dengan masyarakat bahwa Sarinah sebagai Departemen Store Kebanggaan Bangsa Indonesia tentu kami selalu mohon dukungan dari masyarakat, masukan dari masyarakat agar Sarinah tetap bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa, kepada masyarakat dan kami tentu selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik pula dan membawa nama bangsa di kancah internasional. Itu target kami. Dan semoga situ.